Dron peledak dengan sayap pelipat BAS-80 yang dirakit dengan bahan komposit telah diserahkan ke militer Rusia untuk diuji di zona operasi khusus di Ukraina. Hal ini disampaikan Direktur Pelaksana, NPO Android Technology, perusahaan yang mengembangkan drone tersebut. Evgeny Dudorov dalam wawancara dengan Riano Fosti, Senin 18 September 2023. Dron peledak BAS-80 yang terbuat dari karbon atau fiberglass dengan sayap pelipat diserahkan kepada militer untuk diuji di zona operasi khusus, kata pengembangannya kepada Riano Fosti. UAV memiliki berat 1,7 kg, dapat dilipat untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam tabung, diluncurkan menggunakan muatan bubuk. Muatan BAS-80 adalah 500 gram, dengan kemungkinan bertambah menjadi 2 kg. Kecepatan terbang maksimum drone hingga 130 km per jam, ketinggian penerbangan hingga 200 meter jangkauan hingga 30 km. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!